Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Kesehatan Nila Muluk dan sejumlah menteri terkait untuk membahas penanganan dan pencegahan virus Zika. Keiko Ranti dan jurukamera Eka Pamungkas akan melaporkan selengkapnya. Keiko, apa yang diinstruksikan Presiden kepada para menteri terkait soal penanganan kasus ini? Dalam rapat terbatas untuk membahas antisipasi dan juga penyegahan dari penyebaran virus Zika di Indonesia, Presiden menginstruksikan Menteri Kesehatan dan juga Menteri PMK untuk melakukan edukasi yang meluas kepada warga mengenai virus Zika ini. Dan juga ini bisa dilakukan dengan cara melakukan kampanye pencegahan virus serta pengawasan di pintu masuk negara dari negara yang membawa virus. Meski begitu, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa belum ada rencana untuk mengadakan adanya travel warning terhadap warga negara Indonesia yang ingin berpergian ke negara-negara yang menjadi epidemi dari virus Zika ini. Namun ada semacam travel advisory yang diperuntukkan bagi warga agar berhati-hati khususnya dalam pergantian musim seperti ini yang memang virus Zika ini rawan untuk berkembang. Karena memiliki gejala yang sangat mirip dengan virus demam berdarah yang memang sedang mewabah saat ini di Indonesia. Untuk itu, Presiden Joko Widodo meminta agar masyarakat agar tidak panik, namun tetap mengutamakan kebersihan dan juga kesehatan di lingkungan sekitar khususnya untuk mengantisipasi pergantian musim di mana genangan-genangan air yang masih banyak ini harus ditutup dan dibersihkan agar tidak ada jentik-jentik nyamuk yang berkembang yang bisa menyebabkan virus DBD maupun mengakibatkan virus Zika ini. Rima. Ya, Keiko. Jadi Presiden menginstruksikan untuk melakukan kampanye penjagaan dan adanya pengecekan di pintu masuk perbatasan. Lalu apakah sudah ada data berapa jumlah penerita virus Zika di Indonesia? Ya, sejauh ini sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa ada satu warga negara Indonesia di Jambi yang positif terkena virus Zika. Namun hal ini tidak membahayakan dan sudah terdeteksi setelah pasien tersebut itu sembuh. Dan setelah satu pasien di Jambi ini belum ada laporan lain yang diterima oleh Menteri Kesehatan terkait adanya warga-warga lain yang terkena terjangkit virus Zika. Dan perlu diketahui bahwa virus Zika ini memang memiliki gejala yang sangat mirip dengan virus demam berdar, dengan virus DBD. Ini dengan adanya seperti terinfeksi ini mengeluhkan adanya demam tinggi, ada ruang merah di tubuh, nyeri, sendi, dan lemas. Namun untuk virus Zika yang diidap oleh pasien yang berada di Jambi ini sembuh dalam beberapa hari dengan pengobatan biasa. Namun tentunya walaupun virus Zika belum bisa dikatakan mewabah di Indonesia, namun mengingat ada virus DBD yang saat ini banyak menyerang oleh warga, diharapkan warga tetap berhati-hati dan tetap menjaga kesehatan dan juga kebersihan di lingkungan sekitar. Terima kasih.